Tapi abang sebelum penonaktifan itu udah dipanggil dulu enggak bang? Biasanya kan kalau patah ada mekanismenya itu tuh bang Itu dia enggak ada mekanisme Diteguran dulu kan atau gimana Jangan kan begitu, saya WA enggak dibalas Ya ini kan udah abis suasana lebaran, masa enggak ada maha-mahaan sih bang? Sudah saya udah silaturahmi Apa ada evaluasi pasca itu bang? Rapat gitu pasca pemilu gitu-gitu bang? Udah belum tuh? Ada, ada beberapa kali rapat kita lakukan rapat Karena apa problemnya belum mau kayaknya Oke selamat datang kembali di Podcast Roda Report of the Day Kembali lagi bersama saya Haris Trian yang pastinya akan membahas isi-isi terkini Dan saat ini saya kebetulan kedatangan tamu dari politisi P3 Pak Wicakson Selamat siang pagi Siang, siang pagi Gimana bang? Sehat bang? Alhamdulillah, sehat Gimana bang? Lagi sibuk apa aja nih bang sekarang bang? Biasalah aktivitas, duit, riski harus dicari dong Menjemput riski ya bang ya Menjemput riski insya Allah Setelah itu bang aktivitas politik mungkin lah seperti apa bang? Jalan masih jalan Lobby sana sini, lobby sana itu wajib Wajiban itu lah Apalagi udah ada putusan MK ya bang ya sekarang Udah ada presiden dan wakil presiden Itu bukti janji politik saya kan berhasil Bang ngomong-ngomong soal putusan MK nih bang Kita ngobrol-ngobrol dikit nih bang, saya opening dikit nih bang Boleh Putusan MK kan udah ada nih bang Yang menolak permohonan pemohon nih bang Jadi bisa dikatakan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini menjadi presiden terpilih melalui Hasil pemilu ini bang Abang melihat putusan itu gimana nih bang? Apalagi abang kan pendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran Sebelum pemilu saja Saya udah di beberapa podcast yang sudah ngomong bahwa Nanti siapapun pemenangnya Nanti dituduhnya, tuduhnya gak fair Dituduhnya curang Klasik itu bang ya berarti Klasik Apalagi Dengan narasi yang kita bentuk Satu kali putaran Menang Terbukti lagi ya bang ya Terbukti kan Yang menggaungkan pertama kalian kita Satu putaran, satu putaran Terus kemudian Ada narasi kemarin yang kayak dari Mas Masinton Pasar Ibu Ini pasti curang Gimana kalau memang kenyataannya Rakyat mau memilih kesana Tapi kalau menang dipikirnya curang ya Seperti ini keadanya Dan kita sudah menepah ini Bahwa kita pasti akan menang Gak mungkin kalah Tapi Kalau abang melihat putusan MK ini Gimana sih bang bisa menjadi acuan untuk semuanya Gak sih bang Apalagi kan Banyak yang menyuruhkan untuk bersatu nih bang Pas keputusan MK kan Masih pada bertarung lah bang Dengan gengsi masing-masing Atau Dengan kemauan mereka lah Ego dari Ego dari masing-masing partai Gak mungkin disamakan pak Masing-masing kan punya alibi Masing-masing punya keinginan Masing-masing punya kader-kader yang memang dijagokan Nah tapi kalau Merujuk dari Sejarah kita Kita 100% Kita menjadi Sebuah konsolidasi Kayaknya gak mungkin Jadi paling ideal Kalau bicara demokrasi Harus ada oposisi Biarkan saja Harus ada oposisi Karena oposisi itu Akan menjadi stabilisasi Di dalam politik kita Kalau misalkan PDI memang Hari ini Kalau gak salah Mereka mengugat di Petun Ya biarkan Karena itu sudah sinyal Bahwa itu akan menjadi oposisi Jangan dipaksa dan dirayu Untuk menjadi Apa namanya Masuk di dalam koalisi Biarkan menjadi oposisi Gitu Karena itu akan Girohnya menjadi Giroh oposisinya muncul Nanti Pemerintahan kita Akan jauh lebih stabil Akan ada yang Mengawasi Check and balance Jadi check and balance Itu penting sekali Untuk demokrasi kita Tapi Melihat putusan MK ini Abang melihat gimana sih Bang Ternyata benar ya Bang Yang dilakukan Pak Prabowo Gioan tidak ada terbukti ya Bang Selama ini Tidak ada terbukti Kita bisa sama-sama baca Kemenangan ini kan mutlah Nah mungkin karena Kemenangan mutlahnya ini Banyak yang gak suka Ya dari yang gak suka Kan bisa dihitung Apakah yang 16% Ataukah yang 24% Ataukah 16 plus 24 Yang gak suka Ya biarkan Itu namanya kenyataan politik Yang membicarakan apa Betul-betul Bang ngomong-ngomong Soal Pak Prabowo dan Pak Gibran Kan Abang ini kader P3 Bang ya Yang ternyata berbeda Pandangan dengan Keputusan partai P3 Sementara P3 kan Mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud Bisa dijelasin Bang Alasannya kenapa sih Bang Abang nekat mendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran Berpolitik itu Memang butuh Realitas ya Butuh realitas Pada saat Saya putuskan Membawa separoh Lebih gerbong dari P3 Untuk masuk ke Kosok 2 Pada saat itu Itu karena realitas politik Bicaranya begitu Jadi kita lakukan survei Di bawah Kita lihat Mayoritas masyarakat Pemilih kita bagaimana Dan kenyataan nih Realitas politiknya adalah Memang banyak ke Prabowo Gibran Nah mau tidak mau Kita menyerap Aspirasi dari bawah Untuk kita bawa Daripada nanti hilang Coba kalau kita Nggak pindahin ke sana Asumsinya Kalau misalkan kita Nggak pindahin ke sana Kemarin kan Janji politik kita kan Kita bisa pindahin Kitar 3% Dan 3-4% Tapi efek dari Perpindahan kita Itu memberikan efek Yang cukup Masif Karena tidak hanya 3-4% Tapi efek dari Sondingnya kita Ini membawa Lebih banyak masyarakat Untuk ke 0-2% Nah kalau kondisinya Kita nggak pindahin Tidak ada wasilah Bahwa kita memang Ada di kubu yang Menang Sebuah realitas politik Terus ada satu lagi Yang sebenarnya Belum pernah diungkap Bahwa Keputusan Pemilihan Untuk masuk ke 0-3% Pada saat dilakukan Rakernas tahun itu Itu menurut saya Terlalu buru-buru Kenapa itu? Ya karena Keputusan itu Diinisiasi oleh PLT Ketua Umum Terlalu buru-buru Menurut Nabi Dan itu bukan Mendapat saya juga Sendiri maksud saya Banyak ketua-ketua Majelis Dan ketua-ketua yang lain Juga Bicaranya begitu Terlalu buru-buru Memberikan keputusan Baru diumumkan Ganjar Menjadi capres Tiba-tiba Sudah Lakukan Rakernas Untuk diminta Pendukungan ke Ganjar Terlalu buru-buru Tidak mendengarkan Akar-akar di bawah ya Bang ya? Iya Harusnya kan Dilihat dulu Kondisinya di bawah Kita renungkan dulu Kita apresiasi dulu Bagaimana baiknya Ambil keputusan Barulah kita putuskan Dengan seksama Dan yang Sinyal politik juga Yang menurut kita sayang Tahun itu adalah Pada saat kita Deklarasi 03 Ini sinyal ya Sinyal politik ya Kok sampai Capres yang kita usung Tidak datang Itu kan sebenarnya Kan sinyal Harusnya Kalau bicara ini Kepastian yang pasti Harusnya Waktu kita Deklarasi Capres-Jawapres Setahun itu Belum ada Capres ya Capres Pak Ganjar Itu harusnya Pak Ganjar Datang dong Menghormati kita Karena kan kita Partai pengusung Menjadinya Kok tidak Tidak datang Sama sekali Sayang sekali Nah ini menurut saya Menjadi sinyal politik Bahwa Ada ketidak seriusan Tahun itu Bahwa 03 Kayaknya Kurang serius Membawa P3 Termasuk ke sana Masih dianggapnya Ya sudah lah Sini aja Ikutan gitu Tapi akar rumput Gimana Bang Melihat pas Deklarasi Tidak datang Sangat kecewa Banyak yang Sangat kecewa Tapi anyway Itu realitas politik Mau bicara apa lagi Tapi ya Bang Kenapa punya keyakinan Mendukung Pak Prabowo Gibran Bang Untuk menang Di Pilpres ini Sebetulnya Kita sudah lakukan Banyak survei Menerakan masyarakat Masyarakat Di bawah Jadi memang Dari Dari Aspek itu ya Sebelum kita lakukan Perpindahan ini Itu sudah sekitar 34% Dari total pemilih kita Itu memang Mau ke Prabowo Gibran Yang lain masih kecil Yang sisa yang lain Masih Undecided vote ya Jadi karena Sudah menjadi Majority Pilihannya Jadi pilihan yang pertama Memang ke Prabowo Pilihan yang kedua Ke Anis Pilihan yang ketiga Baru ke Ganjar Akhirnya Kita berdiskusi Dengan internal juga Kita bahwa Keputusan kita Akhirnya sudah Siapa yang berani Untuk pindah Saya yang akan pindah Saya akan membuat Gerbung ini pindah Akhirnya kita pindahin Ke 02 Dan alhamdulillah Dari Semenjak kita deklarasi Terus kita lakukan Survei lagi Dilakukan juga Tim TKN juga survei Bahwa Suaranya dari P3 Mayoritas memilih P3 Itu sudah 52% Oh 52% itu Terus tengahnya ya Bang Iya langsung pindah semuanya Karena sudah ada Leader yang berani Untuk ngomong sana Akhirnya pindah Oke berarti signifikan Sekali ya Bang Sangat signifikan Terus apa aja sih Yang mereka lakukan Untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran Kita jalan Grassroot Kita turunin tim juga Ya kita Keluar biaya juga Untuk sana Biasalah itu Namanya pemenangan Yang begitu Bang Ngomong-ngomong Salah P3 kan Maaf-maaf Bang kan sempat Dinonaktifkan Sebagai majelis pertimbangan P3 Bang Itu Pas dinonaktifkan Itu gimana Gak apa-apa Mas Gak apa-apa itu Gak masalah Namanya juga politik Kita mau bicara apa Suara berbeda Itu kan wajar Cuman kadang-kadang Ada satu atau dua hal Yang memang Terlalu buru-buru juga Ya harusnya kan Kalau bicara begitu Ngapain harus Harus langsung Dinonaktifkan Apakah karena Terlalu kecewa Dari pihak yang Menonaktifkan Nah tapi ya Itu sebuah pilihan Tapi bagi saya Gak masalah kok Dinonaktifkan Untuk tidak menjadi Pengurus lagi Atau bahkan Dikeluarkan dari kader Tidak masalah Yang penting Janji politik Kita terrealisasi Dan komitmen Kita berjalan Dengan Sesuai baik Tapi situasi Waktu itu Gimana Bang Dalam internal Partai sendiri Bang Setelah Menonaktifkan Apalagi Bang Juga sempat ditawarin Partai politik lain Jabatan yang Strategis ya Bang Ya Enggak sih Kita belum ada Keinginan Untuk pindah partai Karena bagi saya Bapak saya dulu Juga kader P3 Meskipun Pegawai negeri Jadi Pegawai negeri Memang harusnya Ke Golkar Bapak saya kan Juga senior Almarhum Tapi ibu saya Dan lain-lain Semuanya ke Nahdiin Dan harus ke P3 Jadi Ikutin girohnya Saya dari pati Kampung saya Memang Basisnya P3 Tapi bagaimana Bang Situasi internal Tadi Bang Pas Bang Dinonaktifkan Rame sih Rame Banyak yang Ledek Banyak yang Juga Pro juga Ke saya Banyak yang Kontra juga Tapi saya bilang Meskipun ada Pro dan kontra Saya akan buktikan Saya bilang gitu Dan ternyata Pasca kita lakukan Deklarasi Banyak Kader aktif Banyak Anggota DPRD aktif Yang ikut Yang ikutan di kita Dan itu bukti Bahwa mereka Memang keadaan Di masyarakat Memang mau pindah Ke 02 Tapi ya Bang Sebelum penonaktifkan itu Sudah dipanggil dulu Biasanya kan Kalau patah ada Mekanismenya itu Itu dia Teguran dulu Atau gimana Jangan kan begitu Saya WA Tidak dibalas Menunggu kepastian ya Bang Kan lucu Namanya mekanisme partai Dikasih tau Dipanggil dulu Kenapa alasannya Pembinaan Biasanya Bang Kan begitu Dan toh yang kita Bawa kan bukan suara Saya sendiri Kan gitu Terus gimana tuh Bang Setelah itu Bang Abang langsung Nyamperin ke DPP Atau Yaudah lah Biarin aja Tetap jalan gue sendiri Kita jalannya sendiri Saya juga masih komunikasi Dengan ketua-ketua yang lain Dengan pengurus-pengurus yang lain Juga masih kok Tapi hubungan tetap baik Emang sejauh ini Semuanya baik Silaturahmi semuanya tetap baik Terus gimana Bang Setelah menjalani itu Bang Dan ternyata Pak Prabowo Gibran menang Abang ada suatu kebanggan sendiri gak Wah jarang gue bener nih Ternyata gitu Bangga dong Janji politik kita Berhasil kita jalanin Gimana tuh Bang Ya di satu sisi Banyak sekali sekarang Kekecewaan yang muncul Dari kader-kader kita Dibawa Pengurus-pengurus juga Jadi Performance dari Kepengurusannya sekarang itu kan Turun cukup signifikan Nah Ini dikeluhkan oleh Pengurus wilayah Pengurus cabang Pengurus pusat Itu kan Janji-janji politik Yang sebelumnya diutarakan Di dalam internal kita Itu juga Banyak yang gak terrealisasi Contohnya kayak apa itu Bang? Ya contohnya misalkan Pembiayaan saksi Nah ini kan Partai ini kan butuh Butuh Pembiayaan ya Akhirnya Beberapa janji Dari pihak ketiga Misalkan ada pihak ketiga Yang saya gak usah but lah Nanti cari sendiri aja Jadi pihak ketiga Yang menjanjikan Mau masuk Ngirim orang nih Sekitar 20 atau 30 orang Untuk masuk Bahwa satu orangnya Nanti dibiayain sekitar 10 sampai 15 milion Bahkan kondisinya Tidak ada satupun yang jadi Yang dikirim ke sana Akhirnya Rencananya P3 Yang harusnya Mendapat 40 kursi Kenyataannya sekarang Cuma dapet 12 kursi Kalau masuk Jumlahnya ini kan Masih kurang 190 ribu kan Gitu Nah kenyataannya Gak ada satupun Yang mereka masuk Gitu Nah ternyata ada Misleading disini Misinformasi disini Yang harusnya Janji politiknya Yang direalisasikan Oleh pihak ketiga Yang mau masuk Di dalam P3 Itu ternyata Tidak ada Gitu Nah ini Ini sayang sekali Dan ini harus butuh Pertanggung jawaban Gitu Kalau gak ada Pertanggung jawaban Gimana Tapi Abang sekarang Masih aktif gak sih Bang di P3 Atau gimana Masih Secara aktif Struktural Saya gak aktif Tapi Saya masih aktif Untuk di P3 Tapi Kalau mendengar Kabar-kabar Yang terjadi disana Gimana sih Bang Apa pengen ada Rakernas Atau Usawarah Untuk Membincangkan Hasil pemilu Abang Wilayah Pengurus pusat Majelis-majelis Yang menginginkan Untuk segera dilakukan Perubahan ke pengurusan Gitu Harusnya Idealnya Ya Legowel lah Kalau ini gagal Tapi Sampai hari ini Tidak ada permintaan Maaf pun Dari pengurus Sama-sama tahu Semua bekerja Semua bekerja Tapi kan ada Bekerja yang Achievable Ada yang Unachievable Betul kan Nah sekarang kan Ini Unachievable Nah pada saat Unachievable Memang sudah Bekerja Tapi kan harusnya Oh mohon maaf Saya Unachievable Apalagi sudah ada putusan MK ini Bang ya Menjelaskan ya Dan sekarang Kursi dari 19 Tinggal 12 Sayang sekali Ngomong-ngomong Soal kursi lagi nih Soal hasil pemilu Kemarin Pet juga Mohon maaf kan Agak ada penurunan lagi Seperti yang bilang Terancam gak lolos Parliamentary threshold Terancam Terancam Ini kan masih Terancam Abang sendiri melihat Ada penurunan suara Ini faktor apa sih Selain karena Perpecahan suara Terkait Pilpres Antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud ini Bang Dan panis Ada tiga kubu kan Tadi Pak Bang Bilang kebanyakan Kenapa sih Bang Ada faktor apa Saya tidak pengaruh Dengan pemilihan Pilpres itu Karena Kursi di Apa namanya MPR itu DPR MPR itu Itu adalah Murni dari Pembentukan kaderisasi Atas partai itu sendiri Dan Membuat Elektabilitas dari sebuah partai Itu butuh biaya Dan memang saat ini P3 memang Tanda kutip Kurang biayanya Jadi Kader-kader ini kita Juga Terbatas Untuk membiayai Aktivitas politiknya Mereka Jadi Anyway Kepengurusan ini Memang Agak kurang Kurang solid Dibandingkan Dengan kepengurusan-pengurusan Sebelumnya Dimana Harusnya Semua terkoordinasi Dengan lebih baik Kurang baik Pengoordinasinya Jadi Kondisinya Instruksi atas Sampai ke bawah Sepertinya kurang Oh Gak jalan putus gitu Bang Tapi kan ada sempat Kemarin saya juga baca lah Beberapa kader Berbicara Tentang adanya Bakal evaluasi Ini bang Terutama untuk Bapilu nih Bang Bang Sandi gimana Kalau abang melihat Kan Bang Sandi ditugaskan Untuk mengembangkan Kita bicara Manajemen itu Satu pakem Gak bisa satu Bapilu Oke berkasihan Berarti Memang operatornya Di lapangan Ada salah satunya Bapilu Tapi kan keputusan Puncak tertinggi kan Dari ketua umum kan Nah Jadi ya Introspeksi diri itu Harusnya dari ketua umum Dari sekjen Dari Bapilu Dan dari semua stakeholder Bicaranya begitu Tapi anyway Kita semua masih bekerja Bekerja untuk Memperjuangkan P3 masuk di parlemen Tapi kalau misalkan Nah Ujubil Minjalik Di bang Gak Pertama kalinya Sampai Gak lolos Gimana sih bang Abang melihat Apalagi abang kan Kader tadi Dari almarhum ayah kan Udah turun-temurun P3 nih bang Gimana bang Ya kalau sampai gak masuk Ya sudah mau gimana lagi Realitas politik lagi Tapi kalau gak masuk Realitas politik Ya mau gak mau Kita harus bantu P3 untuk 2019 Eh 2029 Harus masuk itu Gimana sih Tapi langkah-langkahnya Berarti abang termasuk Yang ikut juga membantu Di MK nanti nih bang Untuk gugatan yang diajukan P3 ini bang Secara tidak langsung Kita melakukan lobby Sana sini Insya Allah lah Kita masih tetap berjalan Berarti kan Bentar aja juga sidangnya Mulai ya bang Yang di MK nih bang Mungkin harapan nih Gimana sih bang Sidang ini bang Dan P3 diharapkan masuk Walaupun dengan Suara ya 4% Mepet lah bang Harapan kita pasti masuk lah Kan kita yang kita Ajukan gugatan Terutama ada di suara Di Papua gitu Jadi ada suara Di Papua itu Yang Biasanya kan Kalau kita Pencoblos itu Itu kan Suara yang Pencoblosnya itu Di bawah 100% Itu kenyataannya Di atas 100% Jadi suara cadangan pun Juga naik dari situ Nah ini yang Yang kita gugat Dan kemudian ada Beberapa suara kita Yang memang hilang Nah harusnya Dari suara yang hilang Di Papua Terus kemudian Dari presentase Dari suara itu Tadi turun P3 bisa masuk Logika kita masuk Masuk ya Berapa presiden Kira-kira bang 4.05 4.07 Lebih dari presiden Ya Termin ini ya Masuk masuk harusnya Semoga saja ya Masih tiar Siap Bang walaupun Abang ini kan Bukan sebagai caleg ya Bang ya Tau gimana kan Tapi abang terlibat Dalam proses Pemilu 2024 Ini bang Menurut abang Apa bedanya dengan Pemilu sebelum-sebelumnya ini bang Apa lebih susah Atau lebih gampang Gimana sih bang proses pemilu ini bang Wah Luar biasa Pemilu tahun ini Terlalu banyak Dari dikeluarin pak Dramanya juga banyak bang Dramanya banyak sekali Ya memang setiap pemilu Pasti ada drama Tapi Realitas politik adalah Untuk menciptakan Sebuah satu kursi Membutuhkan biaya Yang lebih besar Dari tahun ke tahun Oh iya bang Itu realitas politik Realitas politik Dan itu tidak bisa Dipungkirin lagi Kenyataannya Boleh di cek kok Untuk menjadi Anggota DPR Dari Dapil di Jabodetapeng Itu tidak kurang Dari 30 miliar pak Tidak kurang Dari 30 miliar Untuk bisa menang Kalau di bawah 20 miliar Tidak akan menang Kalau dapil di Jawa Tengah Di Jawa Timur Mungkin rata-rata Antara 10 sampai 15 miliar Untuk menduduki Lebih turun dikit ya bang Tapi berarti Lebih susah Dibanding tahun sebelum-sebelumnya Bang Situasi medan Lebih susah Lebih berat Lebih kosli Kenapa bang Selain kos itu ya bang Faktor-faktor lainnya Karena Karena persaingannya Lebih ketat Lebih ketat Jadi yang mau masuk Di dalam parlemen Ini dipastikan bahwa Itu orang-orang kaya semua pak Iya dong Yang punya uang segitu siapa Betul Kecuali kita bicara Komeng ya Itu Satu dari Sejuta orang kita Satu manis sejuta ya bang Yang bisa melakukan hal seperti itu ya bang Tidak banyak ya Kalau Komeng dapat Blessing Dengan keunikannya Dia tiba-tiba Daripada gak ada sosok yang dipilih gitu kan Akhirnya dia nyoblos Teman-teman juga sama Lihat anggota DPD Siapa ini Gak ada yang kenal Gak ada yang kenal Wah ini mukanya lucu Gak coblos aja Komeng Makanya ini dapat suara luar biasa Betul-betul bang Tapi jika kesulitannya tinggi nih bang Dan masyarakat udah mulai Melek lah bang Dalam artian Untuk pemilu ini ya bang Dan Ya sempat ada gerakan Gak boleh Gak usah nyoblos lah Gimana-gimana sih bang Apa karena Ini bang faktor mahal ini bang Jangan kalau bicara Gak usah nyoblos Karena keputusan politik Satu suara kita itu Menentukan masa depan bangsa Gak boleh Kita sebagai anak muda Jangan sampai terprovokasi itu Yang ada adalah Kita mencoba Melangkah Untuk melakukan Perbaikan Bagaimana caranya ya Kalau Dikasih uang untuk nyoblos Sebuah calon kandidat tertentu Seorang kandidat tertentu Jangan diambil uangnya Gitu kan itu Di kita sendiri bang Kayaknya dari dulu Saya nyoblos Saya gak pernah terima duit Sama bang Saya juga bang Iya dari dulu Gak ada tuh serangan Atau mungkin kompleknya Salah kita tinggalnya Iya Ya bisa dibilang 2002 Kemarin juga saya goplos Dengan beberapa Tokotok Juga 2004 ini Lebih susah lah bang Lebih berat Lebih berat Ternyata emang bener Dan mayoritas The winner yang sekarang Itu dia budgetnya Jauh lebih besar Daripada yang sebelumnya Waduh Sekarang incumbent-incumbent yang ada Itu banyak yang gagal loh Iya betul bang Banyak kan Luar biasa kan Padahal incumbent sudah beberapa kali Ada yang dua kali Tiga kali Kalah ini sekarang Gara-gara ini pak Betul sih Gitu Ongkos politiknya mahal Ongkos politiknya lebih mahal Berarti lebih suka tertutup Terbuka bang Iya Gimana Kalau jadi tertutup Ya Lebih murah Relatif lebih murah Tapi Akan muncul Stigma negatif Bukan stigma negatif Akan muncul Hirarki politik Dan akan muncul Kerajaan-kerajaan politik Yang tidak akan berubah Oh jadi itu-itu aja gitu Bukan pemain baru lagi Jadi itu aja Misalkan ada satu keluarga X Yang Sekarang sih sebenarnya ada Satu keluarga X Yang nanti Jadi ini Jadi ini Jadi ini Satu keluarga semuanya Dia akan turun-temurun Jadi kalau dia politisi Akan politisi turun-temurun Tapi jauh lebih besar Kemungkinannya Yang tidak punya Siapa-siapa Orang yang di luar dari jalur Itu untuk masuk Kalau politik terbuka Tapi kalau politik terbuka Tidak akan mungkin Jadi itu aja ya bang Lobinya karena sama Di lingkungan kecil kan Betul Jadi kalau menjadi pengurus partai Ya pasti akan berkutat di situ Itu aja di situ Jadi aja ya bang Apalagi sekarang kan Kebanyakan Betulnya Toko muda ya bang Jadi kemungkinan untuk bercerita Seorang tukang kayu Menjadi seorang presiden Itu kemungkinan lebih kecil Wah gak ada lagi ya bang Agak kecil kemungkinan ya Kalau kita tertutup Kalau terbuka Masih ada potensi Nanti jadi tukang beca Jadi presiden pak Oh iya Kan banyak juga kayak Di daerah mana tuh Ada yang pengamen Jadi anggota dewan gitu Ya dulu awal-awal terbuka Kan banyak sekali Iya Ya Dan mau buka potensi orang lain Untuk masuk kan Oke Bang Balik lagi ke P3 nih bang Soal evaluasi Abang apakah Ada berniat untuk Maju jadi ketu bang Aduh enggak Saya ini orang baru Saya masih muda Saya masih banyak belajar Tapi kalau saya ditawarin Jadi sekjen Saya mau Sekjen dulu bang ya Sekjen dulu Sekjen dulu Tapi sejauh ini Belum ada perbincangan Perbincangan apa nih bang Untuk Non aktif kembali Non aktif kembali Setelah di non aktifkan sebelumnya bang Iya ada perbincangan Ada banyak Ada perbincangan Ya ini kan Udah habis suasana lebaran Masa gak ada maaf-maafan sih bang Sudah saya udah Sudah silaturahmi Apa ada evaluasi pasca itu bang Rapat gitu pasca Pemilu gitu-gitu bang Udah belum Ada beberapa kali rapat Kita lakukan rapat Hadir juga bang Saya hadir Beberapa kali hadir Tapi tidak di rapat-rapat besar Kan Saya ini siapa Thomas Rapat di hadir Hadir di rapat yang besar Ya saya hanya datang Silaturahmi Di rapat-rapat kecil Tapi insya Allah Suara kita masih didengar Untuk kebaikan P3 Kebanyakan rapat-rapat itu Evaluasinya terkait Pemilu atau gimana sih bang Apa aja Ya terkait pemilu Terkait Rencana-rencana Pilkada ya bang Pilkada Terkait juga Evaluasi kinerja Dan lain-lain gitu Tapi kalau pilkada Udah nyiapin belum nih bang Masih sibuk Soal pemilu nih bang Sudah ada sih Untuk Untuk menggaet Dari kader-kader kita Untuk maju Kan tinggal beberapa bulan lagi nih bang Kalau tidak salah P3 masih ada Sekitar 700 kursi Di DPRD Di seluruh Indonesia Jadi kita masih ada potensi Untuk Mengajak kader-kader muda kita Untuk naik ke Pilkada-pilkada Di seluruh Indonesia Oke Tapi kalau abang sendiri Mau tetap bersama Koalisi Pak Prabowo Gibran Atau macam lagi nih bang Untuk pilkada nih bang Apalagi kan Ya suaranya kan Ya gede bang Kemarin Pak Prabowo Gibran Untuk di tingkat pusat Saya berharap Memang segera mungkin P3 Memasuk di koalisi Prabowo Gibran Di mana koalisi itu Berarti kita sudah jelas Kita bekerja untuk pemerintah yang sekarang Tapi untuk yang pilkada-pilkada Tentunya Kita lihat Koalisi ini kan Juga dinamis ya Kita lihat dari potensi tokoh Potensi daerahnya Nanti kita lihat bagaimana Kebaikan dari Masing-masing tokoh itu tadi Tidak harus Partainya Semuanya seperti koalisi Di Prabowo Gibran Tapi kita lihat Masing-masing daerah lah Tapi desakan-desakan Untuk segera masuk Ke dalam pemerintah Pak Prabowo Gibran Sudah ada belum bang Sudah 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 kita juga lakukan Banyak hal Termasuk evaluasi Tadi kan kita juga Minta segera Untuk benda ke sana Cuman kan ada Term and condition Term and condition Itu kan ya Juga harus Term and condition Dari sana Term and condition Dari sini Memang itu Harus disepakatin Betul lah Deal to deal Tapi Kemarin kan juga sempat ada Rumor-rumor yang berkembang Pak Prabowo ingin Bertemu dengan PLT Ketum P3 Setelah pemiluan Apalagi Pak Prabowo kan udah Kebalik itu PLT Ketum yang pengen Ketum dengan Pak Prabowo Kembalik dong Bener dong Kembalik Tapi belum Sampai sekarang Belum terlaksana kan Belum Karena Pak Prabowo Belum mau kayaknya Tapi abang Ini lah Bang bisikin kan Deket juga lah Nah abisnya PLT Ketum Saya WA dua kali Gak dipales Ya mungkin masih Sakit hati sama saya Kan saya gak tau Tapi anyway Gak apa-apa Itu kan sebuah Relatus politika Sebuah relatus politika Yang kita jalanin bersama Tapi kalau peristiwa Sampai terjadi Abang gimana Apalagi kan Pak Prabowo Udah soan-soan Semuanya kan Kelawan Udah termasuk ke Pak Gak apa-apa Yang penting Niatan dan hajat Kita sejak awal Kan kita mau Membantu pemenangan Dan hajat saya Alhamdulillah berhasil Gitu Jadi Keputusan besar Untuk kebaikan negeri ini Dengan lewat Siapapun juga Saya akan terima Dengan legowo Itu kan sebuah hal Yang positif Buat kita Tapi kan Udah ditetapin Bang Pak Prabowo Gibran Sebagai presiden terpilih Oleh KPU Apa dalam waktu dekat ini Akan bertemu dengan Pak Amardiono nih Bang Untuk Saya belum tau Saya belum komunikasi Dengan PLT Ketum Saya belum komunikasi Sampai hari ini Beliau belum bales WA dan telepon saya Mungkin setelah nonton podcast ini Dia telepon saya mungkin Amin Semoga Bang Semoga Pak Merdero Ngenonton ya Ada keluh-keluhan ini Ya yang Membantu Pemenangan Pak Prabowo Gibran juga loh Pak Oke Bang Bang Ini sebagai terakhir nih Bang Bang Sebagai pendukung Pak Prabowo Gibran nih Bang Ini kan udah ditetapkan Bang Sebagai Presiden dan wakil-presiden terpilih oleh KPU Mungkin Abang harapannya kepada Presiden dan wakil-presiden ini Apa aja sih Bang Untuk Indonesia khususnya ya Bang Oke Saya berharap sekali Bahwa program-program yang diusulin Yang diusung oleh mereka Itu segera berjalan dengan baik Ini kan semua untuk kebaikan bangsa Satu hal Dari Dari notes yang saya Usulkan ke mereka adalah Bahwa saya sangat senang sekali Dengan program makanan yang gratis Kenapa? Karena selain dari Beliau itu Memikirkan Kaderisasi Anak-anak kecil Dari tingkat SD SMP SMA Itu akan menjadi Hal-hal yang positif Dengan kecerdasan Dibantu dengan suplai makanan Tapi di luar itu Sebenarnya adalah Saya mohon sekali Untuk Pak Prabowo Dan Mas Kirpen nanti Tolong pikirkan Petani dan nelayan kita Petani, nelayan, dan peternak Dengan cara bagaimana? Kalau asumsi Dari Consumable Fund Yang digunakan Untuk Mendukung dari Program makanan yang gratis Let's say 400 triliun 400 triliun ini Kalau itu dialokasikan Untuk beras Ayam Sayur Pupuk Telur Ikan Soal yang makan Itu untuk bahan makan Nah Sekarang itu Contohnya nih misalkan Kita bicara ikan Ikan sekarang itu Tidak ada standarisasi Dari harga ikan Pak disini Tidak ada harga dasar Ikan harus dibeli Jadi dengan kondisi sekarang Kalau ada budget 400 triliun Yang dipakai untuk Pokoknya adalah Beras daging Ayam Ikan Itu berharap nanti Itu berharap nanti Satu perikanan Itu nanti Akan ada serapan yang pasti Dari hasil perikanan kita Soal Indonesia itu Diserap Dimasuk di dalam Gudang-gudang Yang ditunjuk oleh pemerintah Jadi kan Indonesia akan punya Buffer stok makanan Yang jelas dan pasti Berarti harga dasar ikan Akan muncul Harga dasar beras Yang selama ini Hanya Harga dasar Akan muncul Harga dasar beras Jadi petani Akan kepastiannya jelas Oh nanti Kalau saya produksi beras Akan dibeli sekian Hasilnya sekian Berikut pula Dengan telur Berikut pula Dengan ayam Karena kepastian Serapan tadi 400 triliun Jadi case-nya ini Ini akan menimbulkan Kesejahteraan yang lebih masif Kalau Bicaranya Produksinya di Indonesia Dari dalam negeri sendiri Jangan sampai nanti Ternyata kita semuanya Eforia Dari makan ceng gratis Ternyata semuanya impor Nah ini kebijakan pemerintah ini Sebisa mungkin Untuk mengurangin Porsi ekspornya Digenjot betul Untuk produksi di dalam negerinya Dengan kepastian Serapan yang dilakukan Oleh pemerintah Itu idealnya begitu ya mas Jadi Insya Allah Nanti kesejahteraan kita Naik Dari nelayan Petaninya kita Peternaknya kita Pelaku UMKM kita Dan saya dengar Dari Dari teman-teman Dari Yang menyiapkan Program ini Katanya Akan disiapkan Sekitar 46.400 Sekian Itu Central Kitchen Di seluruh Indonesia Mungkin satu kecamatan Ada dua Atau tiga Jadi dengan hal Begitu Kalau kondisinya Setiap Central Kitchen Memang memprioritaskan Dari hasil Dari tanaman Hasil dari Peternakan Hasil dari Perikana Di wilayah tersebut Itu berarti Wilayah yang tersebut Ada kepastian serapan Jadi kepastian Dari kesejahteraan Nelayan Petani Dan peternaknya kita Itu pasti Lebih kepastian Selama ini kan Masih belum Sekarang belum Maksimal Nah Kenapa saya Happy sekali Dengan program Bankasi yang gratis ini Dengan cara itu Insya Allah Kita juga akan Naik Semua levelnya Indonesia Mas 2045 Terwujud ya Bang Insya Allah Terakhir Bang Mungkin pesan Untuk masyarakat Ini kan sudah ada Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih nih Bang Mungkin untuk Bersatunya gimana Bang Harapan Abang Masyarakat Kita awasi Kalau menjadi oposisi Jadi Porsi oposisi Tetap berjalan Porsi koalisi Tetap berjalan Indonesia akan berjalan Lebih baik Insya Allah Mantap Mas Wiktasono Oke Bang Terima kasih banyak Menyebatkan waktunya Datang ke Podcast Roda Insya Allah Baik ketemu lagi Bang Semoga Podcast ini ditonton Pak Margi Uno Tadi ya Bang Oh siap Oke Bang Salaman dulu Terima kasih Baik Allah Oke Kita udah sampai Di akhir acara Podcast Roda Dan Semoga kita akan Menghadirkan Bindang tamu-bindang tamu lainnya Sampai bertemu lagi Dadah Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Bang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.